Hai guys, balik lagi di Youtube channel aku Jadi di video kali ini, aku mau kasih tau ke kalian Sharing pengalaman diet aku Apa aja yang aku makan Dan gimana caranya aku diet So, langsung aja kita ke videonya Sebelum sharing tentang tips dietnya Aku mau kasih tau dulu Gimana pengalaman aku bisa naik berat badan Dari yang sebelumnya 48kg Jadi 55kg Dengan tinggi aku yang 167cm Pada saat aku ngekos di deket kampus Aku tuh gak lain dari makan, makan, makan Bayangin aja kayak Pagi-pagi, aku tuh udah sesarapan nasi Dan itu pun nasi Nasi kuning, terus telur Terus pake gorengan, kerupuk, dan segala macam Yang berlemah Di siang harinya, pas jam istirahat Sekitar jam 12 jam satuan Itu aku makan nasi lagi Kadang kalo misalnya gak makan nasi pun Makan kayak roti bakar, terus Siomai, batagor Pokoknya yang bener-bener berlemak Dan kalorinya tinggi, aku makan Dalam satu kali Itu gitu dibarengin Jadi kayak makanan ringan Cuma kalo misalnya kalian makan dengan banyak Itu pun kan terlalu Berlebihan Nah aku makannya kayak gitu Pulang kuliah sekitar jam 2an Itu tuh aku makan lagi Entah itu aku makan nasi Ataupun aku makan Kayak lumpia basah Malamnya aku makan juga Bahkan sampe jam 9an tuh Aku masih makan Aku juga bingung gitu Sama diri aku sendiri yang kayak Kok bawaannya pengen ngunyah terus gitu Padahal gak lapor sama sekali Cuma yaudah pengen ngunyah, pengen ngemil Tapi Gak habis-habis gitu Kayak kalo udah habis Pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi Sampai akhirnya terjadilah berat badan aku yang 55 kg itu Aktivitas aku selain dari cuma kuliah di kampus Duduk, dengerin Abis itu pulang ke kosan Abis pulang ke kosan juga Ngerjain tugas dan itu sambil ngemil Jadi kalori yang ada di tubuh aku tuh langsung Menjadi lemak Karena emang aku gak olahraga Ini foto aku waktu Berat badan aku 55 kg Keliatan banget disitu Tangan aku gede Lengannya Terus juga perut Itu ke depan Bervolum Jadinya kalo misalnya pake dress atau pake rok Itu gak akan bisa Setelah itu akhirnya aku mikir kayak Wah aku gak bisa kayak gini Maksudnya Aku harus jaga pola makan aku Aku harus olahraga Dan itu semua sangat mengganggu aktivitas aku Kalo aku udah lagi photoshoot Badannya tuh bener-bener gak yang Orang kurus yang biasanya aku lagi Akhirnya aku waktu itu daftar Untuk join member di Selfit Celebrity Fitna Daftar sekitar bulan Januari Selama satu bulan Itu aku pake PT juga Personal Trainernya Dan yang salah adalah Aku gak turun berat badan Jadi kayak Tetep disitu aja Tetep 55 kg Dan paling turun Olencenya gitu Komanya Gak turun yang 1 kg 2 kg gitu Enggak Karena aku yang salah Jadi Aku olahraga Setelah itu aku tetep makan Dan pola makan aku pun gak dijaga Gitu Tetep makan Dengan porsi aku biasanya Jadi nya percuma Ketika aku olahraga Cardio sama PT nya Terus aku juga angkat beban Terus ikut-ikut kelas Tapi kalo misalnya dari akunya sendiri itu gak Ngejaga pola makan juga Dan gak membatasi kalori yang masuk Itu tetep aja Sia-sia Ditambah waktu itu Lagi Corona Dan libur Mau kelab Selfit ditutup Aku pun gak bisa ngegym lagi Otomatis aku gak ngegym selama itu Aku coba segala jenis diet Mulai dari yang OCD Terus aku cobain diet yang ala-ala Celebrities Korea IU diet Hasilnya pun kayak Oke turun Tapi Di saat kamu berhenti Itu dia naik lagi gitu Yang kayak diet ekstrim IU itu Aku gak mau kayak gitu Karena itu diet yang gak sehat Jadi aku coba yang namanya diet Intermittent fasting Bagi yang belum tau Apa itu diet intermittent fasting Kata lainnya adalah Puasa Untuk pengertian lengkapnya Disini aku udah ada dari jurnal Bahwa intermittent fasting Adalah suatu metode diet Dengan cara mengubah pola makan Dan gaya hidup Dengan cara membatasi waktu makan Yang dimiliki Pada intinya Intermittent fasting itu adalah Membatasi jam makan Aku waktu itu pake perhitungan Waktu 16 per 8 Jadi selama 16 jam Kau berpuasa Dan 8 jam itu Sisanya kamu pake buat makan Misalnya kamu atur jam makannya itu Jam 12 sampai jam 8 Artinya Kamu hanya boleh makan Dimulai pada saat jam 12 Dan berhenti pada saat jam 8 malam Setelah itu Kamu gak boleh makan lagi Sampai besoknya Apa aja yang dimakan Jadi Makannya tuh bebas Gak harus yang Umbi-umbian Kentang gitu Enggak Tapi tetap mengatur Asupan yang Kalian makan Batesin yang namanya lemak Karbohidrat Nasi Dikurangi Bebas dalam artian Bukan kamu bebas Tetap makan apa aja Sebanyak Sebelumnya Tapi tetap dari jam 12 Sampai jam 8 Yaudah Puas-puasin itu makan Gak kayak gitu Tapi Kamu makan Tetap membatasi kalorinya Kalau bisa sih Yang tadinya Misalnya dalam Satu porsi Kamu kurangin Jadi setengah porsi Toh lama-lama Tuh akan terbiasa sendiri Gitu Cara aku melakukan Intermittent fasting ini Yang pertama Pagi hari itu Bangun tidur Aku jarang banget makan Sarapan pagi itu jarang Jadi aku makan Paling cuma makan buah Pagi-paginya Buah kayak buah naga Apel Kayak gitu Atau aku cuma minum air putih Yang banyak Setelah bangun tidur itu Siang ya pada jam 12 Baru aku makan berat Aku sih waktu itu Udah gak makan nasi ya Tapi itu terserah kalian Ada orang yang Gak bisa Gak makan nasi Entah itu dia punya Mah atau apa Makan siangnya itu Aku makan lauknya aja Apapun lauknya Yang bibi aku masakin Itu aku pasti makan Jadi gak yang harus Makanan yang direbus-rebus Gitu Enggak Tetap aku makan Biasa aja Cuma memang gak pake nasi Atau kalian bisa ganti juga Nasinya Pake nasi shirataki Atau nasi merah Lanjut sore harinya Sekitar jam 3 Atau jam 4 Aku makan cemilan Kayak misalnya Aku makan buah Atau aku makan makanan Ringat Misalnya feed chips Yang dari feed bar Atau sejenis itu Yang memang kalorinya tuh rendah Dan gulanya pun rendah Biasanya aku pun cheating Di sabtu atau minggu Pasti aku makan Yang memang aku mau Kayak minuman boba Gitu Terus pizza Intinya dalam satu minggu itu Kamu cheating Cuma satu kali Aku olahraga dalam Satu minggu itu Selang-seling Jadi misalnya hari ini Aku olahraga Besok enggak Besok olahraga Besok enggak Gitu Dan aku Olahraganya itu Adalah Cardio Kalian bisa cari aja Di Youtube Mulai dari Chloe Ting Terus April Fit And fashion Dua itu yang selalu Aku pake Kalo misalnya aku lagi Workout Dan untuk Durasi workoutnya Itu selama 30 menit Sampai 1 jam Aku olahraga Sampai akhirnya Berat badan aku Udah kembali Menjadi 50 kilo Sekarang Kalo misalnya kalian liat Perbedaannya Itu kayak gini Jelas semangat bedanya Lemak-lemak yang tadinya Ada di Bagian perut Buncit Itu udah enggak ada Dan ya udah kembali Seperti semula Kalo misalnya ditanya Aku diet lagi Atau enggak Setelah turun ini Sebenernya udah enggak lagi Kesimpulannya Yang terpenting Biar kamu itu Tetap Komitmen Dalam dietnya itu Kamu jangan makan malam Karena makan malam tuh Bener-bener ngaruh banget Kedua Kurangin banget Namanya makan yang berminyak Kalori tinggi Gula yang tinggi Manis-manis Itu kurangi Banyakin makan Makanan yang berserat Sayuran Dan buah-buahan Terus juga minum air putih yang banyak Yang keempat adalah Olahraga Karena apa yang kamu makan Itu kamu akan bakar lagi Gitu Itulah kenapa Bisa imbang Jadi kayak Makan apapun Berat badan kamu Tetap segitu-gitu aja Karena apa yang kamu makan Dan apa yang kamu keluarin Itu sama For your information Apa yang aku bilang Semua ini Itu berdasarkan Memang pengalaman aku Dan udah Aku cobain juga Cuma untuk Makanannya Itu kan Tiap orang beda-beda Kalian bisa menyesuaikan aja Apa yang memang cocok di kalian So itu dia tadi video pembahasannya Semoga bermanfaat Thank you for watching And see you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax